Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu pengetahuan requestan dari salah seorang subscriber saya Judul video kita hari ini adalah Apa itu Smart App Control pada Windows Security? Kawan-kawan, ini adalah video permintaan, saya sudah bilang tadi ya, dari salah seorang subscriber saya Nanti saya kasih lihat teman-teman Pernahkah kamu melihat fitur di Windows Security yang bernama Smart App Control? Mau tahu apa fungsi dan kegunaan Smart App Control tersebut? Tonton video singkat ini, let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Rekan-rekan sekalian, sekarang mari kita masuk saja kepada setting ya Jadi kamu buka saja Windows Logo plus E-setting teman-teman Di setting ini kamu masuk kepada Privacy and Security Kemudian kamu masuk ke Windows Security Kemudian kamu buka Open Windows Security Kemudian di sini teman-teman Ya, boleh dari sini, sebelah kiri boleh, dari sini juga boleh Kita ambil yang ini saja yang besar ya Kita buka App and Browser Control Di sini, kamu sudah bisa lihat teman-teman Smart App Control Itu dia Oh iya, saya lupa Saya melihatkan dulu orang yang merequest tutorial ini teman-teman ya Sorry, saya lupa Ini dia teman-teman Dari Pandu Dia 34 menit yang lalu, dia bilang begini Om, bahas salah satu fitur Windows Security Windows 11 Yaitu Smart App Control dong Terus saya bilang, oke saya akan bahas ini hari Silahkan kamu tonton videonya besok Jadi saya langsung penuhi keinginannya teman-teman Kebetulan juga saya tertarik ini Sebenarnya memang saya sudah lama rencanakan ini Tapi saya lupa terus Oke, sekarang kita langsung masuk kembali teman-teman Nah, kamu sudah lihat sini teman-teman ya Smart App Control Sekarang kita buka Smart App Control Setting teman-teman Nah, di sini ya Smart App Control-nya itu ada tiga pilihan On, Evaluation, dan Off Nah, unfortunately sayangnya teman-teman Yang On dan Evaluation ini gray out Alias tidak bisa diklik Kenapa? Nah, ini dia Sebelum saya jawab kenapa Kita lihat sini ya Enhanced Protection from Untrusted Apps Artinya, meningkatkan proteksi perlindungan dari aplikasi yang tidak bisa dipercaya Ya, jadi aplikasinya tidak bisa dipercaya Alias aplikasi fake, palsuka, atau aplikasi yang bisa membuat laptop kamu atau komputer kamu itu kena virus Kenapa ini tidak bisa di-onkan? Kita masuk kembali teman-teman Learn more about Smart App Control is Off Kenapa dia Off? Kita buka ini Nah, ini dia teman-teman Mengapa kontrol aplikasi cerdas di-don't-aktifkan? Saya bacakan pelan-pelan teman-teman Ingat ya, ini hanya berlaku untuk Windows 11 saja Apakah kamu Windows 11 yang stabil, beta channel, dev channel, atau release preview channel Kontrol aplikasi cerdas hanya tersedia pada penginstalan Windows 11 yang bersih Artinya gini teman-teman Kamu bisa on-kan yang ini Kamu bisa on-kan ini teman-teman Ini Kalau kamu mulai dari awal Kamu baru install, ulang Install bersih atau clean install Kalau istilahnya bahasa Inggris ya teman-teman Sekarang, lihat sini ya Selama mode evaluation kami menentukan bahwa Anda bukan kandidat yang baik kontrol aplikasi cerdas Kamu lihat sini teman-teman ya Ini evaluation Kemudian, fitur ini di-non-aktifkan secara manual oleh Anda atau pengguna lain yang masuk ke komputer Anda Nah, saya tidak pernah mematikannya teman-teman Ternyata, lihat sini ya Anda telah menon-aktifkan data diagnostik di Windows Jika ingin mengaktifkan kontrol aplikasi cerdas Ya, atau bahasa Inggrisnya ini tadi teman-teman ya Ini, smart app control Kontrol aplikasi cerdas Lihat sini ya Anda perlu mengatur ulang PC ini Lalu memilih kirim data diagnostik opsional selama proses penyiapan Artinya, kalau kamu ingin meng-onkannya Ada dua kemungkinan teman-teman Yang pertama, kamu harus install ulang Yang kedua, kamu reset Kemudian, kamu kirim data diagnostik opsional Ya, saya ulangi lagi Kamu install ulang atau kamu reset PC kamu Tetapi, teman-teman Ternyata ya Yang namanya smart app control ini teman-teman Hanya berlaku di Amerika Utara dan Eropa saja Jadi, kontrol aplikasi cerdas Ya, atau smart apps control ini Bahasa Inggrisnya Hanya direkomendasikan di kawasan Amerika Utara dan Eropa saja Begitu Jadi, makanya Kita semua orang Indonesia teman-teman Belum bisa meng-onkannya yang ini Ya, makanya dia gray out alias tidak bisa di-click Jadi, smart app control ini Ini bagus sekali teman-teman Karena, kalau ada aplikasi ya Yang kamu tidak percayai Ya, aplikasi mungkin mengandung virus kah Malware kah Maka, dia akan cegah Tapi sayang Ya, aplikasi ini baru berlaku di Ini dia tadi teman-teman Amerika Utara dan Eropa saja Alright, I guess that's it Sekarang itu aja teman-teman ya Video kita hari ini Apa itu smart app control pada Windows Security Ini bagus sekali fiturnya teman-teman ya Karena dia bisa mengontrol aplikasi yang tidak bisa kita percayai Agar PC kita, laptop kita terhindar daripada virus dan malware Kalau kamu ada pertanyaan seputar tutorial ini atau video ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh